Intro Nusa Tenggara Timur sempat dinobatkan sebagai destinasi terbaik di dunia versi Lonely Planet Berdasarkan kategori bernama Best Value, melihat Nusa Tenggara Timur merupakan destinasi yang akan sustainable atau berkelanjutan Tidak heransi kalau Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak keindahan alam yang menawan Tak terkecuali deretan pegunungan yang cantik serta menyimpan berbagai keindahan yang tiada duanya di daerah ini Mulai dari kesejukan udara pegunungan dan perjalanan yang penuh dengan tantangan Sampai ke puncak akan membuat memerasakan kenipatan yang kamu inginkan saat mendaki gunung Nah buat yang penasaran dengan daftar gunung di NTT Berikut adalah ulasan mengenai gunung atau puncak tertinggi di Nusa Tenggara Timur yang dikutip dari berbagai sumber Seperti biasa sebelum lanjut ke video ini Alangkah baiknya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya Yang kelima Gunung Ebulobo Gunung Ebulobo juga dikenal sebagai Emburombu atau puncak Nagekeo Adalah gunung berapi yang terletak bagian selatan di Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur Gunung Ebulobo menjulang di atas kecamatan Muawai yang terletak di bawah lereng barat laut gunung tersebut Bentuk gunung simetris dengan ketinggian 2.124 meter di atas permukaan laut Dengan bagian atas kubah lava berbentuk datar Sejarah letusannya yang tercatat sejak 1830 Antara lain berupa lelehan lava di lereng utara Serta letusan-letusan eksplosif pada puncak kawahnya Bagi Anda yang ingin mendaki Gunung Ebulobo Waktu yang ditempu umumnya sekitar 2 jam perjalanan Dengan jalur pendakian yang digunakan Yaitu jalur melalui hutan budidaya yang aman Serta jalur berbatu dan jalur yang curam Sedangkan di puncak Gunung Ebulobo Anda dapat melihat tumpukan batu atau retakan batu Yang mengelilingi kawah Serta tercium bau belerang yang cukup kuat Yang menyebabkan iritasi Namun semuanya itu terbayar dengan pemandangan yang indah Dari puncak Ebulobo Yang keempat Gunung Inerie Inerie merupakan gunung berapi Yang statusnya saat ini aktif Terletak di bagian selatan dari pusat kota Bajawa Pulau Flores Tepatnya di kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan ketinggian mencapai 2245 meter di atas permukaan laut Inerie adalah gunung yang sangat menonjol Berdiri menjulang di pesisir selatan Pulau Flores Dengan puncak mengerucut sempurna Membuat gunung ini disebut sebagai piramida alam Jalur pendakian Gunung Inerie hanya berjarak 1,5 kilometer Dan sebaiknya ditemani oleh pemandu yang berpengalaman Karena jalur pendakian cukup berbahaya Untuk mencapai puncak Anda harus melewati beberapa trek pendakian tanjakan yang curam Serta trek berupa pasir lepas membuat langkah kaki semakin sulit Namun semua terbayar ketika Anda berhasil mencapai puncak Inerie Benar-benar disuguhkan pemandangan maha eksotis di seluruh penjuru Di sisi timur deretan pegunungan dalam balutan awan putih Membentang di bawah naungan Koko Ebulowo Sedangkan di sisi utara, kota Bejawa, perkampungan dan lembah hijau membentang Dan di sisi barat, bentang perbukitan hijau dengan lereng batu yang terjal berderet berlapis-lapis Dan di sisi selatan, membentang savana di kaki gunung menepih langsung ke laut sawuh Yang ketiga, Gunung Ranaka Gunung Ranaka merupakan gunung berapi yang terletak di bagian selatan tengah Pulau Flores Sebuah kubalava baru bernama Anak Ranaka Terbentuk di sana pada tahun 1987 Dengan ketinggian mencapai 2350 meter di atas permukaan laut Lokasi ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan Khususnya bagi para pecinta alam yang gemar mendaki Jalur pendakian sejauh 9 km dimulai dari kampung Robo Sekaligus sebagai gerbang menuju puncak Ranaka Jalurnya pun berliku-liku namun sudah berasfal Tetapi tetap berhati-hati karena kondisi jalan tanjakan yang licin dan sempit Serta kondisi jalan yang kurang terawat Tetapi sepanjang perjalanan Anda bisa menikmati udara yang segar Serta pemandangan lembah perkampungan yang indah Sesampainya di puncak gunung kita bisa menikmati pemandangan yang sungguh menakjubkan ke seluruh penjuru Baik Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Timur Yang lebih menakjubkan lagi kita bisa menyaksikan keindahan Danau Ranaka di puncak gunung Serta pemandangan gunung berapi Nampernos yang pernah meletus puluhan tahun yang lalu Yang kedua Pocolikang Pocolikang merupakan gunung yang terdapat di bagian pusat selatan Pulau Flores Merupakan titik tertinggi di Pulau Flores yaitu mencapai ketinggian 2370 meter di atas permukaan laut Deretan pegunungan cantik ini membentang dari ujung barat Kota Ruteng sampai puncak Manosawu Hal ini menawarkan pemandangan yang indah serta udara yang dingin Dan bisa menikmati keindahan Kota Ruteng dari atas puncak Ditambah lagi dengan keindahan telaga yang indah di atas bukit Walaupun berdekatan dengan Kota Ruteng Tapi tak banyak orang yang berkunjung ke puncak Pocolikang Dengan alasan belum mengetahui secara pasti jalur pendakian gunung ini Dan bagi yang mengetahui jalur pendakian menuju puncak Pocolikang Silahkan ketik di kolom komentar ya Yang pertama Gunung Mutis Puncak tertinggi di Nusa Tenggara Timur yaitu Gunung Mutis Dimana Gunung Mutis merupakan salah satu gunung yang terdapat di Pulau Timur Yang memiliki ketinggian 2450 meter di atas permukaan laut Dan menjadi puncak tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur Secara administratif gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara Dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Selain cantik yang luar biasa Gunung ini juga menjadi tempat Raja-Raja NTT bersemayam Menurut legenda di puncak Mutis inilah Para Raja-Raja Timur membahas dan membagi wilayah kekuasaan Dan ketika semua Raja telah mendapat wilayahnya masing-masing Maka berkatalah mereka Mutis yang berarti lengkap Gunung ini memiliki tiga puncak dan merupakan jagar alam Mutis yang terkenal Dengan kekayaan marmernya Serta hutan bonsai alam Pohon ampupu dan cemara yang ditumbuhi lumut Pendakian Gunung Mutis tidak bisa dikategorikan mudah Diperlukan persiapan yang cukup dimulai dari fisik yang prima Sebelum melakukan pendakian Serta wajib hukumnya bagi pendaki pemula untuk mengetahui teknik pendakian Dan waktu tempunya kurang lebih 4-5 jam dari Kemnenas Sebelum mencapai puncak Pendaki akan melalui dataran Leol Fui Di sana pengunjung akan menjumpai tanah lapang Serta padang hijau yang sangat luas Dan menjadi tempat yang pas untuk mendirikan tenda Dari padang Leol Fui Kita bisa melihat puncak Mutis dengan jelas Menuju puncak Mutis akan disuguhkan pemandangan yang eksotis Serta kabut tebal Pagi hari merupakan waktu yang tepat Untuk melihat keindahan dari puncak Gunung Mutis Di sana pengunjung akan takjub dengan hamparan awan-awan tebal Ini membuat pengunjung seakan berdiri di atas awan Dan dari puncak Mutis pula kita bisa melihat pulau-pulau yang ada di sekitar Seperti Pulau Timur, Alor, dan Oekusi Timur Leste Lebih istimewanya lagi ketika matahari terbit Paparan sinar matahari yang mengenai Gunung Mutis Akan membentuk bayangan yang menyerupai piramida Teman-teman, demikian tadi ulasan mengenai 5 puncak tertinggi di Nusa Tenggara Timur Tinggalkan komentar Anda jika ingin berkunjung ke puncak tertinggi di Nusa Tenggara Timur Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi ini Terima kasih dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Seperti biasa, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Tekan tombol like jika suka dengan video ini Dan tekan tombol dislike jika tidak berkenan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih